Sebenarnya aku yang kaya di kampung ini dan aku yang bisa membelinya. Wah, ternyata pemelung itu juga bisa membelinya. Awas kau nanti. Aku kangen banget sama cowokku. Nama dia Helter. Dia udah beli banderwok. Ini ganteng banget kalau dia pakai banderwok. Tapi nanti kalau ada yang lebih ganteng daripada dia, aku pacaran sama orang lain aja. Pokoknya cowokku jangan malu-maluin. Aku cari yang sultan dan ganteng. Ya, walaupun dia hitam, yang penting dia itu ganteng. Itu yang utama, ya. Biar aku nggak malu bawa dia kemanapun, gitu. Ya, kalau aku ke kafe atau nongkrong di mana gitu, nggak malu. Yaudah lah, sekarang aku mau jumpa cowokku dulu. Semoga aja hari ini aku bisa ketemu cowok yang lebih ganteng daripada Bang Helter. Widih, biar nggak malu-maluin. Ih, enak banget ya jadi cewek. Hmm, mantap. Akhirnya mereka datang juga. Woi, apa kabar kalian? Hahaha. Woi, ini rupanya, Bot. Woi, Bot. Kamu beli baju di mana tuh? Kayaknya bajumu nggak original. Kau eh super. Beli di mana tuh? Di Monja? Atau kamu beli di serba 35 ribu? Lah, kalian pengen tahu aku beli baju di mana? Ya, jelas lah aku beli baju di Jepang. Tahu Jepang? Biar aku kasih tahu nanti. Eh, Bot. Kamu nggak usah songong lah. Ditanya baik-baik. Nggak usah songong lu. Lu, kok kamu ngambut sih? Baju gratisan aja bangga lu. Eh, kamu itu anak pemulung. Dan kami semua tahu kalau kamu anak pemulung. Jadi kamu nggak usah so hebat dah. Pura-pura jadi orang kaya padahal orang miskin. Bajunya nyuri kah? Atau gimana sih? Hei, Bot. Kamu nggak usah so hebat depan Helter. Yang kaya di kampung kita ini Helter. Bukan kamu. Hei, Helter. Mungkin dia nyuri itu baju. Aku yakin dia nyuri. Hei, Ibnu. Kamu jangan nuduh aku nyuri dong. Kalau kamu nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Hei, Bot. Kalau kamu beli baju itu, nggak mungkin sanggup kamu beli. Harus kamu jual tanah-tanahmu. Tapi kamu aja nggak punya tanah. Gimana mu jual? Ibnu, Ibnu. Kamu bilang kamu orang kaya. Tapi kamu nggak mampu beli banderuok. Dasar, ya? Baga, pulang aja aku. Hei, Bot. Hei, Ibnu. Kamu kemana? Lah, malah nangis tuh, Ibnu. Hei, Bot. Itu Ibnu nangis gara-gara kamu. Kamu telah menghina dia. Dia orang kaya, ya? Kalau kau hina dia, nanti dia pamerkan hadapanmu. Tuh kan kasihan temanku nangis gara-gara kamu. Dasar, ya? Suka banget menghina orang lain. Lolo, lolo, lolo. Kalian menghina aku boleh. Keliran aku menghina kalian nggak boleh. Nih, makan nih. Bayang wandek. Berani bayangan sini. Sayang. Sayang. Hei, sayang. Aku datang. Widih, keren-keren banget nih. Hei, ini siapa? Ganteng banget. Punya jenggut BNL juga. Widih, keren banget nih yang. Hei, kamu mau nggak pacaran sama aku? Karena lebih ganteng kamu daripada Helter. Hei, Helter, kita putus aja ya. Lebih baik aku pacaran sama dia aja. Karena dia lebih ganteng, lebih sultan. Hei, dek. Kamu tega. Ngutusin aku demi dia. Tuh, lihat dia. Udah hitam, gelandangan. Hitam banget tuh, lihat. Widih. Walaupun hitam bagi adik itu nggak masalah. Yang penting dia sultan. Kalau hitam, kan dia banyak duit. Bisa operasi plastik. Agar dia nanti jadi putih. Lagian ada yang nggak suka cowok yang putih-putih. Ada yang suka cowok yang hitam. Dan dia itu jantan, men. Hei, hei. Aduh, suka banget aku. Udah ter, kita putus aja ya. Hei, sayang. Kamu jangan gitulah. Malu-maluin aja. Mutusin orang di tengah jalan. Gimana sih? Dulu cinta, sekarang nggak cinta lagi. Mau dibawa kemana mukaku ini? Aku orang kaya di kampung ini. Dan apapun yang kamu minta, aku penuhi. Kamu jangan tega mutusin akulah demi dia gelandangan. Udahlah, nggak apa-apa. Suka hatiku lah. Hei, bang. Kamu mau nggak jadi pacarku? Karena kamu tuh ganteng bagiku. Kalau mau, ayo, kamu ikut aku. Boleh, deh, boleh. Aku mau jadi cewekmu. Eh, boleh, deh, boleh. Aku mau jadi cowokmu. Yaudah, sekarang kita resmi pacaran, kan? Wih, deh. Kalau resmi pacaran, mantap banget nih. Aku udah punya pacar. Hei, ayo, deh. Sekarang kita bersenang-senang. Ntar, selamat ya. Cewekmu udah jadi milih aku. Hei, sayang. Kamu jangan gitu sama aku, yang. Woi, sayang. Apapun kamu minta akan kupenuhi. Nyawa sekalian, sayang. Sayang. Jangan pergi sama gelandangan itu, yang. Sayang. Udah, biar aja dia teriak-teriak di sana. Aku udah nggak sayang lagi sama dia. Bot, bot. Awas aja kau, bot, ya. Aku akan balas dendam ini. Pacarku diambil sama dia. Cewekku kok juga gitu, ya. Nggak bisa lihat orang ganteng. Ih, aku kalah sama si bot. Masa aku kalah sama dia, sih? Awas aja kau, bot, ya. Awas. Bang, bang. Kamu serius, kan? Mau pacaran sama aku? Jujur, dah. Aku pengen cowok jujur soalnya. Iya, dek. Aku benar sayang sama kamu. Dan aku cinta sama kamu. Lagian kan di Free Fire ini cuma satu cewek. Ya jelas lah, aku sayang sama kamu. Aku kan cowok gentleman. Jadi aku suka sama kamu. Sepenuh hati ini. Hanya namamu terukirang indah. Hei, gesya. Wih, deh. So sweet banget. Aku jadi tambah cinta sama kamu. Lagian kamu tuh keren banget, loh. Aku suka banget cowok yang keren. Jadi kalau aku bawa kemana-mana, aku nggak malu. Kalau ditanya sama temanku, kan? Ih, keren banget, dah. Eh, eh. Jujur nih. Kamu benar sayang, kan? Aku pengen jujur soalnya. Aku masih ragu, gitu loh. Iya, dek. Aku udah jujur. Kan tadi bilang tadi. Di dalam hati ini terukir namamu abadi selamanya cantik jelita mempahenur penuh di sini. Oke lah. Kalau begitu makasih ya. Aduh. Kesel, kesel. Dasar bot ya. Sekarang aku harus ke rumah Ibnu. Dan aku harus kasih tahu Ibnu. Kalau si bot udah ambil pacarku. Padahal pacarku yang paling aku sayang. Kok tega dia ngambil? Nggak tahu apa perasaanku gimana. Aneh, aneh. Aku akan balas dendam. Ibnu, di mana? Oh, itu dia. Yeeh. Parah banget dah. Ibnu. Ibnu. Hei, Ibnu. Hei, Ibnu. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku sekarang lagi kesel banget. Cewekku udah diambil sama si bot. Kamu tahu? Lah, terus ada hubungan apa sama aku, Ter? Masa cewekmu diambil sama si bot kamu kasih tahu aku? Aneh juga pas ku pikir-pikir nih. Loh, kok kamu gitu? Kamu kan temanku. Justru kamu bantu aku dong. Cewekku diambil sama si bot. Kita sama-sama balas dendam ke dia. Malah kamu nggak peduli sama aku gimana sih? Oh, jadi begitu ya? Yaudah. Sekarang kamu balas dendam aja ke si bot. Tapi jangan aja aku. Aku nggak mau. Loh, kok kamu nggak mau balas dendam ke dia? Lagian si bot tadi udah ngehina kamu lho. Kamu diam aja. Dihina sama si bot. Ayolah. Kita harus balas dendam ke si bot. Enggak, Ter. Enggak. Kok kamu nggak mau sih? Ya, aku nggak mau aja. Karena itu kan urusan kamu sama cewekmu. Yaudah, kamu urus aja sendiri ya. Aku nggak bisa ikut campur soalnya. Soalnya aku lagi mikir. Kapan aku bisa beli banderuk? Itu aja dah. Kok kamu gitu banget sama temanmu sendiri? Temanmu udah disakiti sama si bot. Kamu malah nggak mau bantu aku. Hah, sia-sia aku berteman sama kamu. Kalau tahu kamu begini, aku nggak akan berteman sama kamu. Aneh. Parah banget. Di saat teman lagi susah, kamu nggak mau bantuin. Yaudah, aku akan balas dendam sendiri. Udah, balas aja sana sendiri. Aku juga nggak suka berteman sama kau. Eh, sok kaya, sok hebat. Semua ada sok-sok sama dia. Eh, padahal kan aku lagi pusing juga nih. Aku emang dihina sama si bot karena aku nggak punya banderuk. Caranya gimana ya? Agar aku bisa punya banderuk agar aku nggak dihina sama si bocil itu. Parah nggak ya? Aku udah ngehina orang. Padahal orang yang kuhina bisa beli banderuk. Ternyata aku nggak bisa beli. Nggak dikasih duit sama orang tuaku. Aduh, cari duit itu emang susah. Hah, aku harus cari duit dulu lah. Aduh, ada suara mobil. Itu pasti mobil si Helter. Ngapain sih dia ke sini? Rusak, rusak. Sayang, ayo sayang keluar dulu, yang. Hey, yang. Aku mohonlah. Kamu jangan mutusin aku. Please. Apapun yang kamu minta, aku penuhi sekarang. Kamu mau apa? Ayo. Mau minta apa dari abang? Abang akan kasih segalanya, deh. Asal jangan kamu mutusin aku. Malu. Malu kalau kamu mutusin aku. Masa orang kaya sekaya aku ini diputusin cewek? Itu nggak mungkin terjadi. Kecuali aku yang mutusin kamu. Itu hal yang wajar. Hei, jangan mutusin aku ya. Cintaku hanya untukmu seorang. Nggak ada duanya, sayangku. Jangan gara-gara sibut kamu mutusin aku ya, yang ya. Mohonlah aku. Hey, Helter. Emangnya benar kamu tuh mau kasih apapun yang aku minta? Yaudah, sekarang aku minta rumah mewah, mobil mewah, dan semua barang-barang branded yang mahal-mahal ya. Seperti tas semuanya mukanya, oke? Loh, deh. Jangan gitu juga lah, deh. Pusing kepala aku kalau mikirin begitu. Aduh, deh. Jangan begitu lah. Yaudah lah. Nggak jadi dah aku ya. Pergi aja akulah. Bye-bye. Matre lo. Udah, biar aja matre. Yang penting aku cewek. Bukan cowok matre. Hah? Pening banget dah. Pas diminta nggak ada apa-apa. Katanya bisa kasih semuanya. Dasar. Cewek matre banget. Masa dia minta rumah mewah, mobil mewah, dan semua barang-barang branded yang mewah-mewah. Dapat duit dari mana aku segitu? Aku aja masih minta sama orangtuaku. Permintaannya nggak masuk akal. Dasar si cewek matre. Hah? Pening palaku. Sama si bot kenapa dia nggak minta seperti itu? Biar kapok cari duit tuh, bot. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ketaprakan. Hah? Mampir rusak nih mobilku. Hah? Pening banget dah. Awas kalau mobilku rusak ya. Ini juga salah si bot. Hah? Untung nggak rusak. Udah lah. Aku pergi aja dah. Pala sekarang pening banget. Sepening-peningnya. Hah? Kemana aku ya? Pening banget ku mikirin cewek itu. Matre minta ampun lah. Bener-bener aku kasel mikirin cewek matre itu. Wah, balapan aja aku. Mau kemana pun nggak tahu aku. Waaaaaah!